Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong warga Aceh Barada yang menyerbu BBM bersubsidi. Antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU. Seekor harimau Sumatra melintas di jalan penghubung Kabupaten Gayolues dengan Aceh Baradaya sehingga mengkhawatirkan pengendara. Relatan pekan olahraga nasional Aceh Sumut terancam molor lantaran minimnya persiapan dan dukungan dana dari pemerintah pusat. Ratusan warga Loksemawe dan Aceh Utara mendatangi tempat pengobatan gratis di rumah sakit TNI Loksemawe. Pengobatan gratis melayani operasi katarak dan sunatan masal ini digelar Korem 011 Lilawangsa. Warga harus rela menunggu giliran dilayani pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka yang datang dari berbagai pelosok umumnya lansia, sebagian lagi anak-anak. Bakti sosial dalam rangka peringatan ulang tahun ke-78 TNI ini disambut antusias warga. Berbagai pelayanan kesehatan diberikan secara gratis, mulai dari pengobatan, sunat masal, hingga operasi katarak. Pengobatan gratis dilaksanakan selama dua hari agar pelayanan kesehatan bagi warga berjalan maksimal dan merata. Tujuan dari kegiatan ini intinya kita menyehatkan seluruh lapisan masyarakat di Aceh Utara maupun Loksemawe. Terutama kita laksanakan seperti yang saya sampaikan tadi, rangkaian kegiatan HUT Kesat ke-78. Antusias masyarakat sebenarnya melebihi daripada alokasi. Contoh seperti pengobatan masal, sesuai dengan ST dari Palimata ini 200 orang, tetapi pada kenyataannya lebih. Tetapi tetap kita layani sebaik-baiknya. Tingginya animo warga untuk mendapatkan pengobatan gratis sehingga melebihi target. Dari 200 warga yang jadi sasaran pengobatan, jumlahnya justru mencapai 300 orang. Ramadhan melaporkan dari Loksemawe. Sejumlah keluarga nelayan asal Aceh dipertemukan secara virtual dengan KBRI di Bangkok, ibu kota Thailand. Pertemuan ini untuk mendengar langsung perkembangan para nelayan yang masih ditahan otoritas negeri gajah putih itu karena dituding melanggar batas teritorial. Para istri dan anak-anak nelayan Aceh ini dikumpulkan di sebuah kantor swasta di Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Mereka lalu mendengar langsung perkembangan 29 ABK yang ditangkap di Thailand. Para nelayan asal Aceh Timur ini akan segera dipulangkan setelah proses di negeri tersebut selesai. Biaya pemulangan dan denda akan ditanggung salah satu senator asal Aceh. Secara pribadi ya, tadi kita sudah mempertemukan pihak keluarga sama pihak KBRI yang ada di Thailand langsung dari Songkla mendapatkan laporan langsung dari pihak KBRI terhadap perkembangan 29 nasib ABK yang asal Aceh yang ditahan di sana. Jadi kita dari pihak KPA ya sudah mengupayakan untuk segera dipulangkan dan sudah menyiapkan anggaran untuk memulangkan 29 orang ini. Rencana pemulangan para nelayan asal Aceh Timur ini membawa kabar baik istri mereka. Semua pihak juga menyambut baik pemulangan para nelayan yang saat ini masih diproses keimigrasian di Thailand. Maimun Sir melaporkan dari Aceh Timur Penyelenggaraan pekan olahraga nasional PON 21 Aceh Sumut terancam molor. Pasalnya tidak ada persiapan apapun seperti arena atau venue pelada untuk para atlet cabang olahraga lantaran belum turun anggaran, sementara agendanya tinggal setahun lagi. Selama ini venue yang disiapkan untuk sejumlah lomba cabang olahraga masih jalan di tempat. Demikian juga para atlet yang akan berlaga pada PON yang direncanakan berlangsung pada September 2024 mendatang hanya latihan mandiri. Perhelatan olahraga terbesar di tanah ini dikhawatirkan molor hingga tahun 2025. Apalagi jadwal normal PON ke-21 Aceh Sumut berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ketua KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar, pesimis pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut berlangsung pada tahun 2024. Jika dipaksakan dikhawatirkan tidak rampung sehingga memalukan untuk Aceh sebagai tuan rumah. Kalau kita lihat sampai hari ini, 13 bulan lagi persiapan dari ini masih nol. Tidak ada. Dan kalau kita lihat di PON-PON lain, misalnya di Papua, 3 tahun sebelum itu sudah mulai. Dan anggarannya pun dari APBN semua itu. Di Papua sampai 11 triliun. Kalau di Jawa Barat itu sampai 3 triliun. Kalau di Rio 1,5 triliun, hari ini Aceh belum tahu berapa yang dikasih oleh APBN. Kalau masalah pelakonannya sudah ditetapkan tanggalnya, tanggal 18 bulan 9 2024. Tapi itulah, itu semuanya kalau kejadian macam itu tidak ada binyu. Memang itu memalukan Aceh. Nah, itu Aceh dianaktirikan kalau di provinsi lain. Kalau saya lihat, kenapa di provinsi lain ada, kenapa di Aceh tidak ada. Apalagi ini PON satu-satunya dua provinsi yang berlaku pertama kali di Aceh dan Sumut. Sepatutnya pemerintah pusat, itu harus komitmen. Itu saja. Pemerintah pusat dituntut berkomitmen menyukseskan PON 21 jika ingin digelar tepat waktu. Atau per empat tahun. Meskipun Menpora telah berkunjung ke Aceh, penundaan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Saat ini pembangunan infrastruktur venue untuk berbagai cabang olahraga belum kelihatan. Bahkan pelada atlet PON telah dihentikan karena tidak ada anggaran. Pemeliputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!